Kita mulai Sapa Indonesia Malam Saudara Terpidana kasus kematian Wayan Mirna Salihin tahun 2016 lalu Jessica Kumala Wongso hari ini bebas bersyarat Jessica yang difondis 20 tahun penjara bebas bersyarat usai menjalani 8 tahun masa tahanan Terpidana kasus Kopi Sianida Jessica Kumala Wongso bebas bersyarat dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur Jessica keluar dari Lapas Pondok Bambu minggu pagi dengan didampingi oleh tim penasihat hukumnya Jessica mendapatkan remisi setelah menjalani masa hukumannya selama 8 tahun Jessica mendapatkan total remisi sebanyak 58 bulan 30 hari Jessica difonis 20 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin Pada waktu awal itu terjadi saya merasakan sangat sedih sekali ya tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya jadi sekarang saya udah pulang aja untuk menjalani juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali penasihat hukum Jessica Oto Hasibuan mengakui masih mempertimbangkan untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK kasus Jessica Oto mengakui keadilan bagi Jessica akan tetap ditempuh melalui upaya PK apapun putusan sudah penadilan itu kan sudah jelas bahwa Jessica dinyatakan bersalah itu putusan penadilan yang harus saya hormati sebagai seorang lawyer soal kami tidak terima atau putusan itu tidak itu soal lain tapi karena itu formal sudah keluar harus saya hormati itulah putusan dia dinyatakan bersalah tetapi kami sebagai lawyer tentunya nanti kami diskusikan dengan Jessica merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami kalau karena itu kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jakarta Andika Dwi Prasetya menyebut selama masa pembebasan bersyarat ini Jessica nantinya akan mengikuti proses pembinaan terintegrasi di Bapas Jakarta Timur Kanwil Kemenkum HAM Jakarta berdali proses administrasi pembebasan bersyarat Jessica sudah sesuai aturan dan akan dibina hingga bebas murni pada 2032 dimana mulai hari ini Jessica terdapat sebagai prien Bapas Jakarta Timur sekarang artinya akan melaksanakan proses pembinaan integrasi yaitu pembimingan oleh Bapas sampai batas waktu ditetapkan yaitu tahun 2032 Kasus kematian wayan Mirna salihin dengan terdakwa Jessica Kumola Wongso digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Oktober 2016 Majelis Hakim menjatuhkan fonis 20 tahun penjara Jessica dan penesehat hukumnya termasuk Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta tetapi putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta pada Februari 2017 Jessica dan tim penesehat hukumnya sempat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung tetapi kasasi ditolak pada Juni 2017 tidak hanya kasasi, upaya peninjauan kembali telah ditempu Jessica dan penesehat hukumnya namun PK ditolak Mahkamah Agung pada Desember 2018 karena Majelis Hakim berdali permohonan PK mengulang materi eksepsi pembelaan diri, duplik, memori banding, dan kasasi Pakar Hukum Pidanel Jamin Ginting mempertanyakan status bebas bersyarat Jessica usai menjalani 8 tahun masa tahanan dari total 20 tahun fonis Hakim Jamin menilai aturan pembebasan bersyarat seharusnya hanya menghitung masa tahanan tidak termasuk remisi Menurut aturan, pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2 per 3 masa pidana paling sedikit 9 bulan Narapidana juga diharuskan berkelakuan baik 9 bulan jelang 2 per 3 masa tahanan serta narapidana telah mengikuti program pembinaan dengan baik Kasus kematian Wayan Mirna Salehin tahun 2016 menjadi perhatian publik karena akibat kopi cyanida namun pengadilan belum mengungkap dari mana asal cyanida yang ada di dalam kopi yang dikonsumsi oleh korban Tim Liputan, Kompas TV